Pelinggih Sedahan Karang Atau disebut dengan Tugu Penghijang Pendunggun Karang atau Tunggun Karang Jika diterjemahkan secara harfiah menjadi kuil untuk menjaga rumah Kata sanggah atau Tugu berarti tempat atau bangunan suci Kata penghijang atau penunggun berarti penjaga atau untuk tinggal di rumah Dan kata Karang berarti halaman rumah Dan hari Tumpuk Wariga adalah piodalan pendunggun Karang Pendunggun Karang merupakan setanah Dewi Durga dalam manifestasinya sebagai Sangyang Durga Bandikmaya Atau lebih dikenal sebagai Sangyang Cili Mandikmaya Dan sebagai setanah Betara Kala Raksa Karena beliau berdualah yang dipercaya sebagai penguasa seluruh kekuatan dan kasat mata di Bali Pendunggun Karang bertugas sebagai pelindung penghuni rumah dari orang yang berniat jahat dan gangguan gaib Bagi pendekun liat desti aliran ilmu hitam Untuk mengirim teluh dan destinya kepada target Terlebih dahulu ia harus memohon kepada yang nini bayrawi di pemungunan setra kuburan Atas perintah yang nini Maka Pasti disuruh si pendekun desti ini Meminta izin kepada pendunggun Karang Si target Jika Mau mengirim teluh dan destinya kesana Jika pendunggun Karang tidak memberikan izin dan tidak berkenan Maka Si pendekun desti itu pun tidak akan bisa berbuat apa-apa Lebih lanjut Dijelaskan Jika ada orang berniat jahat seperti pencuri atau perampok Percaya atau tidak percaya Kekuatannya mampu membuat orang berniat jahat menjadi linglung Bingung Dan yang lainnya Menariknya Pendunggun Karang mampu membuat pelindungan dengan tipuan ilusi Bila ada orang berniat jahat yang memasuki rumah Bisa membuat rumah seolah-olah nampak menjadi lautan Sehingga Orang yang berniat jahat lari tunggang langgang Bahkan Pendunggun Karang dapat membuat orang yang berniat jahat menjadi Berjalan sepanjang hari mengitari pekarang rumah Itu pun tidak menemukan jalan pulang Anehnya lagi Pendunggun Karang mampu Memusnahkan dengan seketika jimat gaib seorang yang ingin berniat jahat Doa di pendunggun Karang berbunyi Ong sang yang cili manik maya Sang sedahan Karang Ya namus waha Terima kasih telah menonton